manusia berada dalam kerugian kerugian ini bukan kerugian materi kemudian nanti Allah katakan yang tidak merugi berarti untung jadi yang beruntung itu adalah satu orang yang beriman yang kedua beramal salih yang ketiga saling memberikan nasihat kepada kebenaran dan saling memberikan nasihat kepada kesabaran itu yang mendapatkan keberuntungan cuma sekali lagi keberuntungan disini bukan keberuntungan materi bukan keberuntungan yang sifatnya sensible yang tampak tadi tapi keberuntungan yang tidak tampak nah disinilah kita katakan di awal tadi pentingnya kita memiliki cara cara pandang yang benar terhadap realitas sebab kalau kita bicara keberuntungan biasanya keberuntungan itu selalu dikaitkan dengan materi orang yang beruntung itu siapa sih oh orang yang beruntung itu orang yang banyak punya uang hidupnya beruntung sebab nanti keberuntungan ini Bapak Ibu nanti kaitan dengan masalah kemuliaan orang yang beruntung adalah orang yang mulia siapa yang mulia mereka yang punya harta yang banyak mereka yang punya materi yang melimpa kembangannya ya tapi bukan bukan ini yang dimaksud oleh oleh ayat ini ya jadi keberuntungan disini maksudnya keberuntungan yang sifatnya gaib bukan keberuntungan materi ya begitulah Al-Quran memberikan cara pandang yang benar terhadap kepada kita bagaimana kita menilai sesuatu kita bicara kemuliaan Bapak dan Ibu dan itu langsung dicontohkan di apa namanya dipraktekkan ada contoh nyatanya nanti kalau kita bicara tentang nanti keberuntungan keberuntungan itu kemuliaan kebahagiaan orang yang beruntung adalah orang yang mulia orang yang beruntung adalah orang yang bahagia kalau kita katakan bahwa orang yang beruntung itu orang yang mulia dan kemuliaan itu terletak pada materi tentu orang yang miskin bukanlah orang yang beruntung dan bukan orang yang mulia kalau kita bicara keberuntungan kemudian keberuntungan itu kita kaitkan dengan kebahagiaan tentu orang yang miskin harta miskin materi dia adalah orang yang tidak beruntung dan dia adalah orang yang sengsara hidupnya kalau cara pandang kita terhadap keberuntungan Keuntungan seperti itu Maka kita katakan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menderita hidupnya Karena Nabi Muhammad miskin apa? Miskin mati hidup Ya Tidak punya harta tuh Nabi itu meninggal dunia Tidak mewariskan apa-apa Tidak ada warisan Tidak ada warisan atau harta Yang dia wariskan kepada keluarganya Bayangkan suatu ketika Suatu ketika Beliau bertanya kepada Aisyah R.A. Bapada salah seorang istrinya Bertanya Apa Yang bisa kita makan hari ini? Nabi bertanya begitu ya Apa makanan yang bisa kita makan hari ini? Kata istrinya Hari ini kita tidak punya makanan Nabi tidak punya makanan ya Nabi itu kan Pemimpin Lebih dari presiden Lebih dari raja Kita Ya Rasulullah kita hari ini tidak punya makanan Mendengar begitu Nabi katakan Kalau begitu saya puasa Mau makan Mau sarapan Tapi tidak ada yang makan Hanya puasa Sebegitunya Nah sekarang kalau kita menilai keberuntungan Yang kita kaitkan dengan kemuliaan Kita kaitkan dengan Kebahagiaan Tentu Rasulullah SAW Bahwa AS adalah orang yang hidupnya Sangat tidak beruntung Tentu Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat Menderita Tentu Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat Hina Kenapa? Karena dia tidak punya harta Sisi materi sangat tidak ada Nah ini ya Jadi kembali ke Rasulullah SAW Sesungguhnya manusia itu Benar-benar berada dalam kerugian Kerugian itu berarti tidak beruntung Jadi sekali lagi Kita bicara keberuntungan dan kerugian Bukan keberuntungan materi Dan juga bukan kerugian materi Tetapi Keberuntungan yang sifatnya abstrak Keberuntungan yang Yang tidak tampak oleh mata kita Yang tidak bisa kita tangkap Dengan kaca indah kita Begitu juga kerugian Ini yang pertama Kemudian yang berikutnya Surat ini juga dijelaskan Para ulama Memuat Empat kewajiban yang Harus kita jalankan Empat kewajiban Yang pertama Ilmu Nanti ilmu itu dibagi tiga Yang dimaksud ilmu adalah Satu Mengenal Allah SWT Kemudian yang kedua Mengenal Nabinya Yang ketiga Mengenal agamanya Kemudian Kewajiban kedua adalah Amal Kewajiban ketiga Da'wah Kewajiban keempat Sabar Saya ingin mengulangkan satu-satu Jadi secara garis besar Surat wal asri ini Surat al-asri ini Mengandung Empat kewajiban Yang harus kita ketahui Dan selanjutnya kita Kita apa Kita amalkan Atau kita jalankan Yang pertama ilmu Yang kedua amal Yang ketiga dakwah Yang keempat sabar Kita berikan satu-satu Yang pertama ilmu Ilmu itu adalah Mengenal Allah Mengenal Nabi Dan mengenal agama Yang pertama Mengenal Allah Ini terkait dengan Mata yang pernah saya sampaikan Sebenarnya saya Mata yang pertama Yang pertama Diminta Mengenal agama Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mengenal Allah Ini berkaitan Dengan masalah keimanan Orang yang beriman Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang mengenal Allah Itu adalah Orang yang menunaikan haknya Disini pentingnya kita Apa namanya Letak keimanan Letak keimanan Yang dikaitkan dengan Ma'rifatullah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang mengenal Allah Adalah orang yang mengetahui Hak-haknya Orang yang tidak kenal Allah Tidak tahu Hak Allah itu apa Ini tidak perlu saya ulangi lagi Jadi yang pertama adalah Hak ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala Berhak untuk diibadahi Orang yang tidak beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak menunaikan haknya Itulah orang yang Paling zolim di dunia Jadi manusia yang Paling zolim di dunia Ini manusia yang Tidak menunaikan hak Allah Manusia yang tidak Mau beribadah Saya sudah Sampaikan Kita Tidak menunaikan hak manusia Saja Sudah disebut zolim Tidak menunaikan hak manusia Itu namanya Zolim Bagaimana pula Tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan kita Kemudian yang kedua Untuk tidak disebutkan Ini yang adalah Ma'rifatullah Ini sudah Saya tidak perlu ulangi lagi Kemudian yang kedua Dari ilmu Jadi yang pertama adalah Mengenal Allah Yang dimaksud ilmu adalah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang berilmu adalah Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan satu Menunaikan haknya Beribadah kepadanya Dan tidak Menyebutkannya Kemudian yang kedua Ma'rifatun Nabi Mengenal Nabi Ini wajib Nah kita Bagaimana cara kita Mengenal Nabi Mengenal Nabi itu Di antara dengan Menunaikan haknya Nabi juga punya hak Nabi itu siapa Bapak ibu Nabi itu lah Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika menciptakan manusia Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak biarkan manusia itu Hidup Apa namanya Semau-maunya Ini Allah memberikan kemuliaan kepada manusia Atau nikmat kepada manusia Setelah diciptakan Manusia tidak dibiarkan hidup Udah kamu Saya ciptakan Terserah Kamu jalan sendiri Ya Terserah kamu mau apa Terserah Tidak seperti itu Ini yang di Apa Diyakini oleh Sebagian Kalau kita belajar filsafat Ada salah satu aliran Bapak ibu Di dalam filsafat Namanya aliran Etik-Koreanisme Jadi Mereka punya keyakinan Tuhan Setelah menciptakan manusia Tuhan itu dibiarkan Tuhan dibiarkan Begitu saja Manusia Tidak diurus lagi Ya Jadi setelah Tuhan itu setelah menciptakan manusia Manusia itu ditinggalkan Tidak diurusin lagi Nah jadi Akhirnya apa Manusia seperti ini Dia bebas Bebas Makanya faham Bik-Koreanisme ini Itu punya Keyakinan bahwa Hidup kita di dunia ini Hidup manusia itu Hanya untuk Mengejar Mengejar Kenikmatan Mengejar Sahwat saja Bersenang-senang saja Ya Jadi nanti Begini Ada Salah seorang Filosof dari Perancis Dia bilang Begini Seandainya Tuhan itu ada Seandainya Tuhan itu ada Maka Harus kita tolak Karena ide Tentang adanya Tuhan Dapat membunuh kebebasan kita Seandainya Tuhan itu ada Itu harus kita tolak Karena ide Tentang adanya Tuhan Dapat Membunuh kebebasan kita Kita ini kan gak bebas Kita ini gak bebas Mau melakukan sesuatu Ingat Tuhan Ada orang Mau Zina Ingat Tuhan Gak jadi zina Mau Manusia tidak dibiarkan Berjalan sendirian Tetapi manusia yang Diciptakan Dibimbing Nah cuma masalahnya Allah subhanahu wa ta'ala Membimbing manusia Tidak langsung Tidak langsung Ngomong sama manusia Tidak langsung Eh kamu Jangan berbuat jahat ya Kamu harus menyebah saya ya Caranya begini ya Kamu gak boleh nipu orang Kamu gak boleh mencuri Kamu gak boleh berzina Kamu gak boleh Berbuat maksiat Itu Tuhan gak ngomong langsung Ngomong sama manusia Allah membimbing kita Lewat utusan Nah utusan inilah yang Menyampaikan kepada kita Allah gak ngomong langsung sama kita Nah disinilah pentingnya Kita mengatai hak Nabi Ini Nabi ini manusia yang sangat mulia Kenapa? Karena Nabi ini Menyampaikan Pesan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Karena Allah gak ngomong langsung sama kita Allah memberitahu kita lewat Putusannya Putusan itulah Kemudian yang kita sebut dengan Nabi Maka kita sangat berhutang budi sama Nabi Kalau gak ada Nabi ya Kita gak tahu cara Cara beribadah itu kita gak tahu Cara menyembah Allah Menyembah Tuhan yang menciptakan kita Oleh karena itu Nah nanti kita bicara tentang Cara pandang tadi ya Cara pandang Kalau tadi kan cara pandang kita terhadap Keberuntungan dan kerugian Begini Ada Ada orang bilang gini Salah seorang ustad Ditanya begini Adilkah Tuhan Adilkah Tuhan Memasukkan Orang baik Kedalam neraka Hanya karena dia Tidak beragama Islam Kalau kita Ini keyakinan kita ya Keyakinan kita orang Islam Setiap orang yang Tidak beragama Islam Itu bahasa Kur'annya itu kafir Setiap orang yang Tidak beragama Islam Bahasa Kur'annya kafir Kafir ini bukan bahasa manusia Bukan bahasa kita Bahasa Kur'an Setiap orang yang Tidak beragama Islam Itu bahasa Kur'annya kafir Dan setiap orang kafir Pasti masuk meranak Itu keyakinan kita Harus yakin kita Harus yakin Gak boleh ragu-ragu Jangan ragu-ragu Itu orang Kafir itu masuk Masuk meraka Apakah Gaya Jangan-jangan Bisa juga masuk surga Jangan ragu-ragu ini Ini masalah keyakinan Jadi setiap orang Yang tidak beragama Islam Bahasa Kur'annya kafir Dan Al-Quran katakan Setiap orang kafir Pasti masuk meraka Nah lalu ada yang bertanya begini Kepada setelah Ustaz Ustaz Adilkah Tuhan Memasukkan orang baik Ke dalam meraka Hanya karena Dia tidak beragama Islam Pada saat yang sama Tuhan masukkan ke dalam surga Orang jahat Hanya karena dia beragama Islam Bisa dipahami gak pertanyaan ini? Paham gak Ibu? Paham ya? Saya ulang sekali lagi Ini ada salah seorang ustaz Ditanya Salah seorang dulu Pak atau ustaz Adilkah Tuhan Memasukkan seseorang Ke dalam surga Memasukkan seseorang Ke dalam neraka Padahal dia orang baik Pada saat yang sama Tuhan masukkan Seseorang ke dalam surga Padahal dia orang jahat Nah jadi Yang perlu kita fahami Disini adalah Cara pandang kita Terhadap kebaikan Dan kejahatan Sebenarnya orang baik Itu seperti apa? Orang jahat seperti apa? Dia katakan Tuhan memasukkan Seseorang ke dalam neraka Padahal dia orang baik Hanya karena Dia tidak beragama Islam Jadi begini Orang ini Orang ini Memandang kebaikan Cara pandang terhadap kebaikan itu Cara pandangnya terhadap kebaikan Bertentangan dengan Al-Quran Cara pandangnya terhadap kebaikan Bertentangan dengan Al-Quran Sebab Al-Quran mengatakan Orang yang tidak Ini orang-orang muslim Dalam kapil itu Dipandang tidak baik Oleh Al-Quran Salah satu sebabnya Karena dia tidak percaya Kepada putusan Tuhan Orang yang tidak percaya Kepada putusan itu Bukan orang baik Mungkin Walaupun kita mirai baik Akhlaknya baik Tutur katanya baik Kemudian apalagi Perilakunya baik Orang yang disiplin Jujur segala macam Tapi masalahnya Dia tidak percaya Kepada putusan Tuhan Atau dalam bahasa lain Dia tidak mengakui Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah putusan Allah Jadi Al-Quran Agama kita Al-Quran mengajarkan kepada kita Pengakuan itu Bapak Ibu Itu lebih baik Daripada Lebih baik daripada Perilaku Atau akhlak mulia Pengakuan Itu lebih baik daripada Akhlak Atau Kepribadian seseorang Kita berikan contoh Contoh begini Saya kasih contoh Kita punya anak Pak Bapak Ibu Kita punya anak Anak kita ini baik sekali Bakti sama kita Ya Apa yang kita suruh Dia nurut Dan kita bilang Jangan Dia tidak melakukan Hormat Bakti Baik Luar biasa Sama kita Cuma masalah satu Dia tidak mengakui kita Sebagai pengguna Saya mau tanya Kalau Pian punya anak Seperti itu Ini anak ini baik Atau tidak Atau tidak Akhlaknya baik Pak Nurut Ya Patuh Apa yang kita bilang Pasti dia lakukan Yang kita bilang Jangan Dia nurut juga Dia tidak melakukan Tapi masalah satu Dia tidak mengakui Bapak dan Ibu Sebagai orang tua Baik Anak seperti itu Masalahnya begini Sekarang Nah Kenapa dia tidak mengakui Karena dia tidak punya bukti yang cukup Bukti yang kuat Bahwa Pian itu adalah orang tuanya Coba Begini ya Kita sebagai anak Kita sebagai anak Kita punya bapak Punya ibu Kita bisa tidak membuktikan Bahwa kita ini Anak bapak dan ibu kita Secara empiris Ya Secara empiris Bisa tak kita membuktikan Di luar ini Sekarang bisa saja kita membuktikan Dengan tes DNA Tapi apakah perlu semua anak itu Perlu melakukan tes DNA Untuk meyakinkan bahwa A dan B itu bapak dan ibunya Saya tanya Pak Singkir aja Supaya lebih jelas nih Mungkin terlalu Lapa jauh nih kita Kita bicara masalah pengampuan tadi Kan dia mengatakan begini Adilkah Tuhan Memasukkan Orang baik Kedalam neraka Hanya karena dia tidak beragama Islam Satu Yang kedua Adilkah Tuhan Memasukkan orang Jahat Ya Orang jahat ke dalam surga Hanya karena dia beragama Islam Kita bilang begini Dia itu gak bisa dibilang orang baik Kenapa? Karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Nabi dan Rasul Itu Tuhan Nah orang yang tidak mengakui Itu bukan orang baik Contohnya kita Saya kasih contoh deh kan Anak Sebaik apapun Akhlaknya Perilakunya Kalau tidak mengakui Bapak dan ibunya Sebagai orang tua Itu bukan orang baik Pertanyaannya Mengapa Sampai tidak mengakui Karena dibilang begini Nabi Muhammad Itu tidak bisa kita akui Sebagai Nabi Itu Tuhan Karena kita tidak punya Bukti empiris Yang membuktikan bahwa Muhammad itu Tuhan Sama dengan kita Bapak Ibu Pak Singkir punya gak Bukti Bukti yang Apa namanya Yang Yang dapati Indra Bahwa Bapak dan ibu yang ada di rumah itu Orang tua Sebagai orang tua Punya gak buktinya Apakah setiap orang yang berbuat Tuhan kepada kita Orang tua kita Tetangga berbuat Kepada orang tua Kepada kita Maka orang tua kita Punya gak apa sih Bukti empiris Yang membuktikan bahwa Laki-laki Dan perempuan yang ada di rumah itu Adalah Bapak dan ibu Bapak dan ibu kita Punya gak buktinya Secara Baya kita Kasat mata Ya Secara Baya empiris Secara kasat mata Kartu keluarga identitas Kamu Ya Kepulih Kalau B Kalau B Jaring disebut Biasanya Dikati keluarga Sudah disebut Atau keterangan lain Kartu keluarga itu Bukan empiris Sekarang ini Yang menjadikan Sebagai Bukti empiris Mungkin Tes DNA Yang diakini Mungkin Saya gak tau Akurasinya Jauh mana Akurasinya Apa 100% Oke Banyak 100% Masalahnya Apakah semua kita Perlu melakukan DNA Untuk meyakinkan Bahwa Laki-laki itu Bapak saya Perempuan itu Ibu saya Kan gak perlu Nah disini Ini yang tidak Dimiliki oleh Jadi ilmu itu Kalau dalam Islam itu Ada sumber ilmu Yang tidak Diakui oleh Orang-orang Orang-orang Apa namanya Materialis Yaitu yang namanya Khobar sodik Khobar sodik itu Berita yang benar Saya mengakui Laki-laki itu Bapak saya Perempuan itu Bapak saya Karena ada Informasi yang benar Yang saya dapatkan Dari Orang sekeliling saya Keluarga Atau tetangga-tetangga saya Yang seperti ini Tidak dipunyai oleh Orang-orang Materialis Ya Jadi kita Bukti empiris itu Ada tiga Satu Akal Ya Jadi ilmu itu ada tiga Satu akal Yang kedua Bukti empiris Yang ketiga lagi Namanya Khobar sodik Khobar sodik itu Informasi yang benar Yang orang Tidak mungkin Melakukan Kerustaan Di dalamnya Nah Nabi Muhammad S.A.W. Kita terima sebagai Kita akui Sebagai seorang Nabi dan Rasul Utusan Tuhan Karena kita Menerima Khobar sodik Khobar itu berita Sodik itu benar Dari mana Dari sekian banyak orang Yang tidak mungkin Mereka melakukan Kesepakatan Untuk bergusta Kalau dalam hadis Namanya khobar mutawatir Berita mutawatir Yang Kebenarnya itu Apa namanya Sama dengan Kedudukannya Sama dengan Kita melihat Dengan mata Kepala kita sendiri Kita gak pernah Melihat sosok Yang bernama Muhammad Itu orangnya Seperti apa Kenapa kita Percaya Karena kita Menggunakan Namanya Khobar sodik Bisa dipahami gak Saya Kita bicara Tentang masalah Apa tadi Masalah Realitas Yang Insensible Realitas yang Tampak oleh kita Dengan apa Dengan khobar sodik Bakaran ibu Kita ini Kadang-kadang Kurang berpikir Waktu kita Berpikir Sudah habis Mestinya Sedikit lagi Untuk melangkapi Kita ini Kadang-kadang Kurang jujur Pada diri kita Kurang jujur Kurang jujur Kepada orang Yang tidak kita Kenal Daripada Orang-orang Yang justru Kita kenal Contoh Kita ke Jakarta Kita ke Jakarta Itu Atau ke Surabaya Kita gak berenang Nah Kepada pesawat Sebenarnya Kalau kita Kepada pesawat Kita gak jujur Kenapa Kita percaya Kepada Pilot Yang menerbangkan Pesawat Yang kita Naiki Padahal kita gak kenal Sama dia Kita Kita percaya Kita yakin saja Bahwa Pilot ini pastilah Mengantarkan kita Ke Surabaya Padahal kita gak pernah Lihat orangnya Jangan Kenal Lihat orangnya Saya gak Gak pernah Kita percaya Kepada Kru pesawat Yang juga Menerbangkan Ikut Membantu Penerbangan Tersebut Dan kita Sangat Percaya Kepada Perusahaan Yang membuat Pesawat tersebut Mestinya Kalau kita Mau jujur Kita Kalau mau ke Surabaya Jangan naik pesawat Berenang Apa artinya Artinya Kenapa Kita justru Lebih percaya Kepada orang-orang Yang kita Kita kenal Kita kan gak Kenal dengan Pilot Tidak Tidak Kenal dengan Kru Pesawat Tidak Pernah Mengenal Orang yang Membuat Pesawat Tersebut Tapi kita Yakin Betul Bahwa mereka Orang-orang Yang baik Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Nabi Muhammad Ini Kejujuran Beliau Itu tidak Saja Diakui Oleh Sahabat Sahabat Beliau Tetapi Juga Orang-orang Yang Memusuhi Beliau Jadi Kejujuran Nabi Itu Bukan Saja Diakui Orang-orang Yang Jadi Sahabat Musuh Juga Mengakui Kenapa Kita Tidak Akui Ini kan Aneh Jadi Kita Tidak Kita Justru Lebih Yakin Dengan Kebenaran Orang Yang Tidak Kita Kenal Sama Sekali Dan Kita Tidak Begitu Meyakini Kebenaran Orang Yang Justru Kita Apa Namanya Iya Jadi Kalau Ini Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Realitas Baik Bapak Dan Ibu Kita Ini Ada Kalau Kita Bicara Hak Nabi Nanti Ada Hak Nabi Wajib Kita Cintai Wajib Kita Taati Wajib Kita Teladani Dan lain Sebagainya Ini Nanti Waktunya Sudah Habis Sudah 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 Kita Bermanfaat Nanti Tentang 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 Terima kasih.